di alat terbuka ini saya lihat dari semua partisipan ini teman-teman dari desa ini jumlahnya ada 60% dari partisipan ini semua dari desa Pak ini ya tapi terkait polemik ini sebenarnya kita membahas tentang lampu jalan yang letaknya tidak di desa makanya bentuk cip-cip teman kesalahan di sini kalau kita lihat potensi titik PJU di desa nanti itu jauh lebih besar dari potensi PJU yang akan di jalan polos maupun di perkotaan coba yang teman-teman desa saat ini itu mengalokasikan rata-rata 20 titik PJU kali 20 titik PJU dikali 76 desa itu arti komunitas akan ada 1500 titik PJU di desa coba digambingkan dengan dua ratusan titik dan paling kok ke Pak Pak itu artinya apa 7 kali lipat tetapi memang kenapa ini sangat menarik karena letaknya ada di kota dan di jalan polos padahal sebenarnya kalau kita berbicara asas manfaat sebenarnya pengguna distrik ini lebih banyak untuk jalan polos ini dinikmati oleh orang-orang yang beniktasi tanggal saja seperti itu oleh itu di kesempatan ini sebenarnya mohon izin Bapak Kajari teman-teman desa sebenarnya karena saat ini lagi tren pemasangan PJU di desa-desa ada dinamika saat ini yang perlu saya sampaikan bahwa ini jangan sampai keadaan ini saya tidak laporkan tidak sampaikan di kesempatan ini kemudian kedepan akan muncul masalah bahan yang lebih luas dan bahayanya ketika kalau PLN dengan penda saya yakin levelnya penda masih di atas tapi kalau PLN dengan desa-desa kasihan kami itu bukan level kita itu itu level BUMN dengan desa itu itu kasihan sedangkan mereka pengguna anggaranya bisa saja membalik listrik jalan bisa ada penda ke depan masalah yang muncul ya saat ini PLN mengurunkan SMU konsentrasal SMU atau kilometer ke desa-desa yang dia ketahui ada pengadaan lampu jalannya coba dilihat Pak desa yang 10 titik 20 titik 40 titik itu dikasih kilometer 35 soal sebelumnya kita tidak disosialisasikan ini tahipnya berapa tahipnya berapa bebannya berapa ini 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 akan munculkan masalah baru lagi ke depan ini PLN kita tidak uyu dengan desa tahipnya kita tidak tahu jalan sampai masalah dengan penda kemudian dilahirkan ke desa 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 lagi jadi korban lagi ke depan akhirnya apa mengubah ini apabilitas kita yang ada di desa kalau sering 500 titik ini mengalir di desa maka desa-desa akan tahap itu kalau kita bersinar di sebenarnya dengan pemerintah rakyat dan pemerintah desa itu bisa mengurangi pemenang anggaran di keempatan untuk pembiayaan lampu jalannya di desa dan yang dikumpulkan desa untuk pengadaan lampu jalan itu bisa jauh lebih membantu pemerintah dibalikan biaya pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah disini kesimpulannya apa saya sangat bahwa ada dialog lanjutan ada dialog lanjutan terkait persoalan ini utamanya membahas persoalan video yang ada di kota dan ada yang dan yang ada di desa jangan sampai supaya masalah ini bisa kelihatan di kesempatan kali ini saya tidak usah menanggapi karena tanggapan dari pekerjaan dan perspektif serta kita itu itu sudah sangat mewakili menjadi persentasi jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang hadirkan ini yang pasti bahwa kami dari masyarakat sendiri justru sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh badan secara umum dialog ini tentu membuka mata hati kita semua bahwa pihak pemerintah daerah yang selama ini disalahkan itu ternyata tidak sepenuhnya benar dan di kesempatan ini mau jadi teman-teman kepala desa masyarakat desa kami sangat berterima kasih kepada bapak-bapak jari terkait dengan perjalanan ini dan kami sangat berharap bahwa desa-desa juga ke depan bisa didakini terkait tujuh ujian utamanya persoalan karib dan yang unggih dengan PNN supaya tidak menunjukkan masalah baru dalam waktu sekian datang bersama untuk mengatakan terima kasih selamat menikmati